Soal pilpres Oke Rawsah tukaran Rawsah rame Semua melok rumus Nderek kiai ini masing-masing Boleh? Halo Jenengan dilalah mondok teng fulan Fulan kui kiai pengurus P3 P3 ngusung ganjar Nderek kiai nyoblos ganjar oleh Bener lho? Halo? Jenengan bayat Toriko Tengke halwanin berjan Urwarjo Kelhawan kia halwanin jukung ganjar Nawaitu ngolek ridone guru nyoblos Ganjar oleh Jenengan nanti bayat Teng Habib Lutfi Toriko Kodiriyah Habib Lutfi mendukung Prabowo Nawaitu ngolek ridone guru Tak nyoblos Prabowo Oleh Oleh Sama ngeven karu Gus Miftah Gus Miftah dhati timai Prabowo Nawaitu podol Madakniati karu guru Ben Barokah Tak nyoblos Prabowo Oleh Anak putuku alumni puloso Aku tak milok puloso Nyoblos amin Oleh Anak putuku alumni sarang Sarang teng amin Aku tak nyoblos amin Oleh Kami gak tahu Karena memang Dalam SK itu gak disebut Kesalahan saya Apa Paling-paling hanya Mengandai-andai Atau menganalisa Teramah-teramah saya Sejak ada penetapan Pilpres Itu Saya merasa Belum pernah teramah Di depan pabrik Pilih laporan Sama bisa Melihat di youtube Browsing Semua Mesti saya Ngajak Netran Dalam arti Yang mau ke Prabowo Menggu Dilihat Yang mau Milih gandar juga Menggu Yang mau Milih amin juga Menggu Jadi BPNU Secara umum Introduksi netran Nah Intrusi itu Yang kami pegang Perkara adanya Ada Satu dua orang BPNU Kesana Jangan kami Dipaksa bersama Dia kesana Karena Awal Intrusinya Memang Supaya Ngayomi Semua Hikmanya Pas kapil Pres Agar Dawa NU Juga Bisa Masuk ke Kulka Bisa Masuk ke BDI Bisa Masuk ke Mana-mana Saya Mendapatkan Informasi Dari Teman-teman Yang Ibut Pertemuan Tadi Malam Yang pertama Tentu Pencobotan Karena Apakah Tidak ada Jan Selain Pencobotan Kalau Memang Tidak Suka Dengan Kaya Masukim Jadi Kaya 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 Kenapa Kaya Ya Diadakan Konfor Lajak Kemudian Kalau Tidak Terus Sudah Memang Tidak Fire Lebih Seportif Kenapa Harus Dicopot Ditingajakan Tidak Tidak Berhati Kenapa BNU Yang Selalu Menggurkan Neutralitas Di luar Di dalam Melakukan Pengaruh Tentu Seseorang Seseorang Tidak Ada Inkonsistensi Yang Saya Akan Dibiarkan Akan Disengaja Inkonsistensi Ini Dan Ini Menurut Kami Juga Menuntuhkan Integritas Dari Kurus BNU Dan Dibawa Dari BNU Karena Apa yang Mau Dimuat Sama Ada Kepalsuan Kepalsuan Disitu Disebut Perkasakan Usulan Cacaran Suriah Salah Dini Yang Menusul Kami Agar Masuk Diberhentikan Maka BNU Melindahan Tidak Disebut BW BW Apa Suriah BW Ngu Mengusul Selalu Mengusul Tanja Diberhentikan Karena Apa Enggak Disebut Sehingga Kami Enggak Kami 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 Harus Berkenah Kesalahan Apa Yang Dibut Sehingga Kami Harus Berkenah Di Kalim Baratawannya Kami Juga Enggak Tidak Menyampaikan Bahwa Ini Adalah Masalah Internal Tidak Perlu Dibesar Besarkan Dan Dilingkuhan Ngo Mengabdi Bisa Dimana Saja Ini Proses Yang Sebenarnya Biasa Biasa Tidak Diberhentikan Sebelum Waktunya Alasannya Bagus Makanya Masalah Internal Panjang Saya Tidak Mau Ngomong Yang Terlalu Panjang Tapi Intinya Itu Sekarang Masih Sedang Berproses Saya Melihat Bukan Hanya Alasan Internal Yang Saya Lihat Tetapi Kalau Saya Baca Secara Politik Ini Kelihatannya Arahnya Soal Maaf Dukung Mendukung Mungkin Karena Pak Kiai Tadi Membebaskan Dukungan Kepada Setiap Pesantren Kepada Setiap Kiai Dimana Pengikutnya Santri-santrinya Untuk Katakan Yang Berafiliasi Ke Partai Mana Silahkan Yang Sebenarnya Pak Kiai Ketua PWNU Itu Netral Tetapi Pindatornya Tadi Yang Kita Tonton Sama-sama Di MetoTV Itu Seolah-olah Membiarkan Salon Atau Kiai Termasuk Santrinya Untuk Dukung-Dukung Kemanapun Padahal Kita Tahu Tanda Petik PBNU Punya Pilihan Sendiri Dan Yang Berbeda Dengan Pilihan Pasangan Angin Oleh Oleh Kena Itu Saya Tidak Tahu Alasan Persis Apa Karena Memang Pak Kiai Marzuki Tadi Menyampaikan Dalam Surat Pencopot Tidak Ada Alasan Kalau Ada Pemecatan Atau Pergantian Itu Ada Alasannya Apa Yang Menyebabkan Pak Kiai Marzuki Dipecat Itu Mesti Dimunculkan Kalau Tidak Ini Berarti Ada Politik Ada Alasan Politik Saya melihatnya Seperti itu Mohon maaf Tanda Petik Pak Kiai Marzuki Ini Bahasa Saya Tentu Subjektif Mohon maaf Tanda Petik Kalau Bahasa Saya Didolimi Karena Pemecatan Tanpa Alasan Kira-kira Begitu Karena Kita Tahu Bagaimanapun Gusti Ahya Mengatakan PBNU Di Tengah Netra Tapi Faktanya Tidak Dukung Mendukung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Jumpa Lagi Di Channel Nafas Pembaruan Para Sahabat Sekalian Pengurus Besar Nahzatul Ulama Atau PBNU Resmi Mencopot Kiai Haji Marzuki Mustamar Dari Posisi Ketua Pengurus Wilayah Nahzatul Ulama Pencopotan Itu Diumumkan Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Setakuf Dalam Pertemuan Dengan Sejumlah Pimpinan Pengurus Cabang Nahzatul Ulama PCNU Sempat Beredar Kabar Pencopotan Kiai Haji Marzuki Mustamar Berbau Politis Lantaran Mendukung Paslon Capres Cawapres Tertentu Dalam Pilpres 2024 Namun Sekjen PBNU Saifullah Yusuf Atau Kusipul Secara Tegas Menepis Anggapan Tersebut Saya Pastikan Pencopotan Kiai Haji Marzuki Sebagai Ketua PBNU Jatim Bukan Karena Faktor Politik Ini Karena Semata-mata Soal Mismanagement Dan Beberapa Yang Lain Kata Kusipul Disela Acara Jawa Timur Berselawat JX Internasional Surabaya Menurutnya PBNU Juga Tidak Pernah Memaksakan Kehendak Politik Apapun Kepada Para Pengurus Dan Kadernya Pihaknya Membebaskan Sesuai Pilihan Serta Hati Nurani Masing-masing Pemberhentian Kiai Haji Marzuki Kata Kusipul Adalah Masalah Internal Yang Sudah Digodok PBNU Dengan Matang Hal Itu Bermula Dari Usulan Rais Syuryah PWNU Jatim Karena Itu Yang Meminta Kejadian Ini Tidak Perlu Dibesar Besarkan Kusipul Menyebut Ada Banyak Masalah Yang Menyebabkan Kiai Haji Marzuki PCNU Jombang Yang Terjadi Beberapa Bulan Lalu Saat Itu PBNU Bahkan Sampai Digugat Kepengadilan Oleh Kadernya Sendiri Sementara Soal Faktor Faktor Yang Lain Mantan Gubernur Jatim Dua Perode Itu Mengaku Tak Bisa Menjelaskannya Ke Publik Lantaran Hal Itu Merupakan Ranah Internal Terpisah Marzuki Mustamar Yang Kini Rame Dibicarakan Usai Dirinya Dicopot Mengaku Selalu Menjaga Hubungan Baik Dengan Setiap Partai Politik Baik Parpol Pendukung Paslon Nomor Urut Satu Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Parpol Pendukung Paslon Nomor Urut Dua Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka Maupun Parpol Pendukung Paslon Nomor Urut Tiga Ganjar Pranowo Mahfud MD Saya Tidak Ingin Pasca Pilpres Itu Pintu Dawahnya PWNU Tertutup Untuk Salah Satu Golongan Karena Kami Ingin Skala Dawah Di Partai Golkar Itu Masih Terbuka Dawah Di PKB Masih Terbuka Di PDIP Masih Terbuka Sikap Kami Seperti Itu Kata Marzuki Ia Mengatakan Orang Yang Menudingnya Sebagai Pendukung Paslon Capres Tertentu Karena Tidak Melihat Gambaran Sikap Politik Dirinya Secara Utuh Kalau Pilihan Politik Itu Kalau Kiai Marzuki Disangsi Karena Mendukung Salah Satu Paslon Itu Tidak Benar Ujar Marzuki Kiai Haji Marzuki Mengaku Sering Melihat Konten Media Sosial Yang Memframing Dirinya Condong Mendukung Paslon Tertentu Tanpa Mengklarifikasi Terlebih Dahulu Jika Sejumlah Kegiatan Ini Menjadi Latar Belakang Pencopotannya Maka Dia Menganggapnya Sangat Tidak Tepat Tidak 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 Tidak